Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Aferimek Oke nih, jadi di kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara mengubah Informasi pendidikan di akun Starmaker Nah, jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara mengubah Informasi pendidikan di akun Starmaker Nah, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke, nah jadi caranya itu cukup simple Tinggal kalian buka aja dulu disini aplikasi Starmaker-nya Nah, kita buka teman-teman ya Disini kita tungguin Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Atau tampilan utama dari Starmaker Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya Nah, disini kan ada tab akun tuh ya Atau tab akun ini bisa kalian klik Nah, kalian tungguin kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Kalian bisa lihat aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya Disini ada pengaturan Atau lebih cepatnya kalian bisa klik aja disini ada ikon edit kecil teman-teman ya Nah, kalian bisa langsung aja klik disini Nah, kalau kalian sudah masuk ke edit profile Kalian bisa langsung aja menambahkan atau mengubah informasi pendidikan kalian di akun Starmaker Starmaker dengan cara kalian klik aja disini tambahkan Nah, kemudian disini tinggal kalian masukin aja teman-teman ya Masukkan nama sekolahmu Nah, misalnya saya sekolah di SMKN 1 Mojoagung gitu ya teman-teman ya Nah, beritahu kami ketika mulai teman-teman ya Kalian itu masuk ke SMKN 1 Mojoagung Misalnya contoh Itu kapan teman-teman ya Tahun berapa Misalnya saya masuk di tahun ajaran 2016 Bulannya itu bulan Desember Nah, kalau memang sudah tinggal kita klik aja disini mengesahkan Nah, terus kalian itu lulusnya itu kapan teman-teman ya Nah, misalnya saya itu lulusnya itu di tahun 2020 kemarin Di bulan Juli teman-teman ya Nah, kalau memang sudah kalian atur seperti ini Tinggalkan klik aja disini mengesahkan teman-teman ya Nah, kalau memang sudah tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan atas Nah, disini kan ada tombol simpan tuh ya teman-teman ya Tinggalkan klik aja disini simpan Nah, kalian tungguin Nah, kalian maksudnya disini sudah tercantum Riwayat pendidikan kita Atau informasi pendidikan kita Di akun StarMaker teman-teman ya Nah, kita bisa menambahkannya Yang lainnya misalnya SD, SMP, atau kuliah gitu ya Nah, kalian bisa tambahkan aja semuanya teman-teman ya Nah, jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simpel Kalian bisa ikutin aja step by step-nya Dan kalau kalian masih pink kan Boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman, gini aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jumpa Terima kasih.